Katami, cepatlah insap sebelum aja menyebutmu Allah wakfad Welcome back to our youtube channel Sampai jumpa Hobi aku itu nulis sama... Dance Tapi kalo misalkan kalian manggil aku Jangan sungkan-sungkan aja, sungkan aja aku cabe biar kita akut Ya? Cabe Hai Cabe Namanya siapa kan? Ayew Ayew, aku tau nama banyak kamu Oke Ayew, ayew, catch you with the ju-ju-ju Tapi aku tahan buat ini Bisa banget Oke langsung ya Om Perkenalkan nama saya Pebrian Pranama Umur sekarang 19 tahun Alamat Sinanggela Bukan juga Nama lagi? Aku mah tau Sinanggela dimana? Ulin atu Hobi Fotografi Hobi fotografi Selain fotografi Ngerjain kuliah Betul Betul Karena aku tuh Karena fans Eh fans Bukan fans Friends dia banget Jadi aku tau kegiatan dia tuh ngapain Jadi dari mulai bangun tidur Ngapain aja Bangun tidur Dia tuh langsung mugas Guys Dia tuh anak murid teladan nih kuliahnya Betul banget ngerjain ya Ngerjain banget gak kayak aku Padahal yang ngerjain tugasnya itu aku Ayo Kalian asli Garut Asli banget Garut Misalnya Garut Semuanya Garut Dibuat dari Garut Dibuat dari Garut Kalau aku mah asli Jerman Jerman Bisa Ini Jerman Arab Bisa sedikit bahasa Jerman Blasteran ya Bisa bahasa sedikit bahasa Jerman Ayo Translate cuma Blasteran Gimana Udah 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 Langsung saja kita ke chatarut Cakap seputar Garut Garut Langsung ya om Ya pertama Hal yang dibanggain dari Garut Buat siapa dulu Buat aku dulu ya Buat-buat bihan dulu aja Buat capek Buat capek Buat-buat bihan dulu aja Kamu gak terlalu ini terlalu sering ngomongnya Siap 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 Oh Nudi banget kan ini Garut Iya betul Sekarang apa Cewek-ceweknya Atau apa cowoknya Garut sih Masih Banyak yang Astri Jauh Belum Ternodai Ternodai Tapi Masih banyak lah Kekurangannya Masih harus diperbaiki Betul Betul Kalau dari cabe Kalau aku itu kebudayaannya yang pasti Soalnya Sebagai Penurus anak bangsa Kita itu Harus dituntut banget Buat ngejaga Dan ngelesariin Budaya yang tersisa dari dana budaya kita Contohnya Kan sekarang tuh Banyak banget Aksara Sunda Dan Seni Tari Sunda itu banyak yang Gak dimumule lah Kalau istilah Sunda Apa itu mumule teh? Jadi ya dilestarikan dengan baik gitu Jadi kalo Saran dari aku ya Buat anak-anak remaja dari kalian Belajar dari sekarang Buat Bagaimana cara ngelesariin Budaya-budaya Sunda Disini Bidang sekali Bidang sekali Bidang sekali Ya cabai 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 Nih kan kalian tuh Apa Anak-anak nongkis 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 Tim Nongkis Tim Nongkis Kunchen KP terfavorit kalian gerut apa? Satu Dua Tiga Kopilogi Why Why always kopilogi Kenapa selalu kopilogi Kenapa selalu kopilogi Setiap bintang tamu yang hadir di ANJAY selalu kopilogi Kopilogi Why Ada apa dengan kopilogi Karena Murah Lumayan Terus Tempatnya juga lumayan nyaman Terus Jadi pelayanya itu udah banyak yang akrab Jadi gak canggung gitu Jadi kalian terlalu sering Jadi ada Kompilogi Jadi akrab Sama Tantan Nantan 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 Udah punya anak Eh Nantan Nantan Sokamen Nggak Jadi guys aku mau kreditasi dulu bentar ya Jadi sebenarnya aku tuh gak ada hubungan apa-apa Si Baruk Si Baruk Jadi aku gak ada hubungan apa-apa sama si Baruk itu Jadi aku tuh cuma sebatas temen aja Kalian juga pasti tau lah ngerasain Dia tuh suka sama aku tapi aku gak suka sama dia Kenapa gak suka? Karena Karena buruk Alasan dari cabe Karena Alasan dari cabe ya Karena kopilogi tuh deket banget dari tempat kerjaan Iya Bukanlah tempat kerja Jangan disebutin lah Ada weh Ada weh Spesial Pasti kalo kalian ke kopilogi Jalan dikit ketemu sebeja Iya Terus Kopilogi itu Yang kedua tuh deket dari rumah juga Tapi kalo kemaleman aku sering dimadinya sama mamam Kenapa? Gara-gara bian Karena anak perawan tidak boleh pulang malem-malem Oh iya masih perawan? Katanya udah punya anak Enggak Ih itu hoax Kalifikasi itu hoax semua Tapi realnya aja gak punya anak Iya aku masih perawan Masih perawan Masih perawan Mau di cek? Hehehe Mabel perawan Membap Langsung apa ya? Kekurangan dari Garut gitu Kekurangan dari Garut Kekurangan dari Garut Banyak yang belum diangkut Terus di jalan-jalan Apa? Pusat kota gitu Kayak di Jalan Guntur Banyak kotoran Kotoran Kuda Hehehe Jadi Jadi Tukang Delman Jorok Terus Terpunya etika Cupla-cepret Terpunya etika Habis itu selalu kali kecepret Duh Pecut Pecut Garut Itu adalah orang-orang Orang-orang yang gak sadar bahwa Di sekitar lingkungan mereka pun Masih banyak Yang bikin mereka sakit Ataupun Ya sih meskipun Penyakit menular Ataupun gak menular Tapi itu terjadi di lingkungan mereka sendiri Contohnya penyakit yang menular apa? Eee TBC Enggak sih Itu yang malem-malem Pokoknya PPDJ PPDJ Perempuan IPJ Mana? PPDJ Enggak Jadi aku minta sarannya Bahas kaliannya mau ketemu Ija Langsung aja ke Bunduran Guntur Jam 8 sampai jam 2 malam Stay disalah terus stay Stay Harganya murah Gopek geletak seribu nungging Hahaha Jadi guys aku mah Aku mah minta sarannya doang ya Buat semua warga Garut Saling mengingatkan aja Buat PDPJ Yang ada di jalanan semua Please Insap Saladar Gerasok Guys Soalnya masih banyak pekerjaan yang layak Yang halal Daripada jadi PDPJ Ngapik Sebenernya Ija juga suka Kemilan Karena suami Ija itu sekarang udah gak kerja Jadi Ija kepaksa turun lagi ke dunia malam Jangan dipercaya ya Hoax lagi Iya hoax lagi Soalnya kalo perutu bukti bisa langsung aja ke Milan Atau ke Portun Sebenernya kalo emang udah artis Banyak yang ngomongin itu biasa Hater sih Hater sih Hater sih Gomong-ngomong ketor nih di Garut Kan tiap minggu di Garut suka diadain CFD Kali lagi gua suka ke CFD kan Bersama teman-teman Ladies-ladies Men-boy-boy Menurut kalian apa? Enggak ada Boy Oh enggak ada Boy Oh enggak ada Boy Oh enggak ada Boy Ini juga ladies sepertinya Kan masih perawan juga ya Oh iya iya Kan di CFD juga Masih banyak kotor tuh Banyak sampah berserakan Apalagi pas beres CFD tuh Tanggapan kalian Gimana? Mari Dari aku dulu ya Jadi jangan singgung-sanggungannya Buat dari aku Pokoknya saran aja ya Ini mah saran aja Semoga semua warga Garut nonton YouTube ini Saladar lah kalo sampah itu Kita juga harus Apa ya Berpikir secara kritis Kalo budidaya sampah itu lebih baik Jadi kalo misalkan kalian Beli makanan di CFD Ya kan banyak tuh Bungkus plastik Atau peserokong Yang bakal mengganggu lingkungan banget Bakal sampahnya tuh dimana-mana Apalagi di pusat kota kan Aduh jelek banget Kalo ada kunjungan Dari luar kota Aku mah saran Bagaimanapun Kalian harus mengatur Gimana caranya Buang sampah pada tempatnya Dari Bian Kalo dari saya Jadi waktu CFD itu Harusnya di daerah-daerah yang diadain CFD itu Harus disediain banyak Tong sampah Karena diliat dari sekarang Itu banyak banget Eh apa Kurang banget gitu Tong sampahnya itu Bingung mau buangnya kemana gitu Jadi harus dibawa-bawa Kan masyarakat pengennya simple Buang Betul Gak jauh kebuangnya Kayak ini sampah harus dibuang Kamu juga Kan kesadaran masyarakatnya juga masih kurang sih Harusnya Dari Dinas-dinas Dari Dinas-dinas Kebertaian itu Ada seminarnya gitu Seminar Dari Apa RT ke RT gitu Sosialisasinya Harus diupayain lagi Tentang sampah itu Soalnya Ada satu pesan Kalau bumi bersih dari sampah Rakyatnya pun juga makan dikeh 2024 Rijal Pol Presiden 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 Indonesia Bukan Presiden mana? Presiden termaja Termaja Apalagi nih Yel? Lanjut Lanjut Oke Lanjut Jadi Gurilab Gurilab Orang Garut Orang Garut Kalian tau gurilab? Belum Tau Menurut kalian apa sih kita nanya gurilab Gurilab adalah set Udah Tau belum? Kamu? Gurilab Gurita lapangan Bener Aduh Ijjau apa? Gurilab Gurilab Gunung, Limba, Laut Pantai dan Selat 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 di Bandung Di Garut Seni Seni Aku tau dong Daripada kamu ga tau Gurilab Gunung Gunung Transparant Hahaha Kutok-kutok Gurila setekan gunung, rimba, pantai, laut, dan seni Nah gunung yang ada di Garut itu gunung apa aja sih? Gunung Sikurai, Gunung Guntur Kepandayan Terus? Gunung Putri Iya, emang? Gunung Lumbung Gunung Lumbung Tempatku 4 tahun Aku? Sama, jawabannya itu Meningat gunung gak? Enggak, karena aku takut ketinggian Karena aku takut ketinggian Baca Kenapa bertakut ketinggian? Jadi ceritanya itu aku naik kursi Waktu kecil pas 3 SD Terus jatuh Terus kepala aku sampai ini Kayak berdarah gitu Tapi Alhamdulillah enggak Kok jadi kayak gini ya? Kayaknya masih bisa jadi Berubah Aku inget kejadian apa sih yang aku bikin Aku kayak gini tapi ternyata Ternyata baru sekarang kejawab Hebat eh Dari gunung Udah gunung Dari gunung Bian pernah naik gunung? Belum Kenapa Bian? Belum pernah? Belum karena gak tertarik Tertariknya ke fotografi Seri Seri Kala malam foto Ya jadi Lebih suka outdoor dan ke indoor gitu Kayak Kalau kemarin Fire retail Temanya di mana? Situ Ciberem Terus Di Apa? Karaca Kalei Terus Curug Oro Nanti nih Citing Is Terus Etak Kebun Mawar Kebun Mawar Terus Rimbah Dari Rimbah Dari Rimbahnya apa yang Injala sama cabe yang Injala sama cabe Eh Cabe sama Dian Rimbah itu Utan Utan Barang utai Apa? Luwigoom Bukannya Luwigoom itu udah ga tempat Aduh maaf guys, belum gelap Ada siap Tempat mana dia lahir Aku suka inget gitu Aku dilahirin dimana Suka jangat Harima salah satunya itu ya Belum gelap Mungkin Waktu itu lupa lagi ya Wir Terlahirin Pak Laut Tempat kelahiran aku, Pantai Selatan Nyiroki dulu dong Kalerinya Ini adenya Sama nih Serupan Serupan pantau Serupan pantau Mereka serupan Corang-corang orang Mereka serupan Mereka serupan pantau Gue Terus ya kalian tau lah ya Laut ya Jangan ada di laut ya Laut yang ga ada di Garut Pastilah ya Apa Ci? Laut yang ada di Garut Santolo Santolo Aku mah ga terlalu mengulih Garut Tapi aku tau gitu gimana perkembangannya Kumahaci Ya gitu Aduh guys maaf aku jadi malu-malu Jadi pengen nangis Santolo Ranca Buaya Sayang Hula Cijeru Mantap Terus Puncak Bua Puncak Bua Puncak Bua Pintar ya Masa Mojang itu apa? Oh iya kan Mojang Gejaka Gejaka Jadi aku mau minta dukungannya buat kalian semua Kalo aku mau daftar Perjalan Gejaka 2019 Per CK Nyitakarya Mohon dukungannya banget Punya-punya bakat apa aja Untuk buat Dari Gejaka Seperti Gede loan Ya si diri Pengen Antara baca Sajak sama Nari Kita contohin Coba nari dulu Nari dulu Nari Barang saya Barang saya Jeng 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 Sajak 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 Tugeran Iya Sajak Kusalambar Limun Sajak Udah segitu aja Full trailer di Link in my bio Buru Pertanyaan 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 Garut Pantai sama Seninya sekarang Seni Tari Tari Contoh dari seni Tari itu apa aja? Ada Tari tradisional Iya Apa aja? Ya Ipongan Bajidor Kahot Terus Terus Tari Merak Di Garut Suna Oh, Sunda Iya di Garut Terus Terus reboot Teriawan Tari Teriawan �ul happily Menurut stroll enin Menurut dia Pencah silat, terus... Udah! Dan jangan lupa musik tradisionalnya juga masih banyak Contohnya apa? Kendang, suling, dan... Terus... Terus apalagi? Kenapa dia tebet nangis? Enggak udah Lanjut Pertanyaan terakhir Buat mereka Perubahan apa yang harus Dilakukan oleh kota Garut dan pemerintahan? Masuk warganya juga Menurut kalian? Menurut? Menurut aku, eh aku Menurut Abima Baik ke Sunda ini? Jadi, kalau buat masyarakat Jangan mudah Termakan oleh hoax Kalau yang di sosial media Karena dilihat dari Realitanya Kaya Akun-akun Garut Update Banyak itu Belum Terbukti Faktana Tapi masih Banyak yang Berdebat gitu Jadi, jangan sampai Kita itu terpecebelah Oleh hoax Terus, untuk pemerintah Semoga Bisa lebih membenahi Garut Karena banyak Yang harus diperbaiki Kayak Banyak jalan yang Masih rusak Terus, kebersihannya Yang utama Kebersihan jalan Kebersihan sungainya Terus Kebersihan orangnya? Kayak dia kotor Kenodai Terus, itu buat Apa? Pelayanan Kayak Mau bikin KTP Bikin Kartu keluarga Atau yang itu Harus lebih Dipermudah Jangan Banyak peknum Di dalamnya Harus ada uang Baru bisa diproses Udah ya Jadi Cabe Kalau di Cabe Buat Sisi pemerintahnya Banyak sosialisasi-sosialisasi Karena Gini ya Realita yang Aku juga rasain Kan dari pemerintahan Dari yang dari atas banget Teh Masih bantuan buat Yang Kurang mampu Tapi nyatanya Masih banyak Apa sih? Ya Fasilitas itu Teh Jatuhnya malah ke orang yang Tidak beranggolam Jadi Yang orang kaya Punya ini punya itu Tapi masih dapat itu Korupsi lah intinya Enggak korupsi sih Masalah penyaluran Jadi Enggak setepat sasaran Jadi Jadi Kalo Misalkan buat masyarakatnya Lebih sadar lagi Buat lingkungan sekitarnya Saling mengingatkan Dan Satu lagi Jangan lupa subscribe channel ini Tepuk tangan Tepuk tangan Penyang umum Amin Dan cepat dipanggil oleh Film-film Susana Amin Aduh Aduh Artis dan aktor ya Artis dan aktor Artis Yang mau Sel aja bisa langsung aja Bisa langsung aja ya Kalo Endorse Apapun Di bawah Ada link Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Oke terima kasih Untuk kejalanan Sabe Jangan lupa Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Dan jangan lupa share Let's Ciao